Halo guys ketemu dengan saya lagi Tommy Yahya nah sudah menarik rajin sepertinya bikin konten kita ya karena sudah ada tempat baru nah jadi eh Bang hari ini ngapain nah hari ini aku menjelaskan ini produk ini nah namanya adalah TY Vap Cleaner and Sanitizer jadi dia selain untuk membersihkan bisa juga buat sanitizer jadi petunjuk gunakan biasa semprotkan pada bagian tunggu bisa dek RTA atau RDA yang berkoil atau tidak nah kemudian ada pin mount electrical bisa nah nanti disini kita tunjukkan nah ini ya dulu baca jadi Vapers itu jangan jorok co apalagi musim Corona jadi Vap Cleaner dan sanitizer ini bisa untuk atomizer mau tangan nah nanti ada kelebihan-kelebihan lainnya yang akan ditunjukkan nah sekarang ini contohnya di depan saya nih sudah ada mod dengan ih sudah kuning-kuning jadi kondisinya sudah kotor ini karena menggunakan liquid dengan tingkat kemanisan yang tinggi makanya jadinya seperti ini warna kapasnya Oke kita coba membersihkan jadi kalau saranku pertama ya cara membersihkannya adalah lepas dulu kapasnya nah kapasnya dilepas sampai begini warnanya nih kapasnya dilepas dulu nah kapas satu lagi juga dilepas ini nah kemudian ambil tisu ini tisunya diambil dulu jadi kita buang sisa liquid kotornya RDA-nya dilepas ini RDA-nya dilepas kemudian kita lap dulu nah jadi kemudian kita lap ini waktu taruhin dulu yang ini kita lap di gini nih di giniin biar liquidnya jatuh nah jadi biar liquidnya jatuh dulu ke sini nah ini adalah liquid kotornya sekarang kita lihat ini nah ini ini kan ada kayak kotoran sih di bawahnya ada kayak kerak gitu nah CFF cleaners dan senitas seri ini caranya cuma disemprotkan begini ke deck kalian nah cuma disemprotkan begini kena koil nggak apa-apa nggak apa-apa jadi setelah kalian lepas kapas jangan langsung di firing dulu ya tapi di waktu kondisi dia masih belum di firing langsung gitu lihat tuh kotorannya tuh warnanya kalian lihat nggak tuh ada kayak ih nah ini kemudian disemprot ditunggu sebentar capnya juga begitu capnya juga disemprot ditunggu sebentar nah jadi nanti setelah kita menunggu antara 15-20 detian lah nah ini kita ngambil kapas lagi ya kita ngambil kapas lagi ini kapas bersih ya terus diginiin lagi nah diginiin lagi tuh kalian lihat di bawah kan ada kayak bekas-bekas kotoran-kotorannya ini kotoran yang udah disini ini masih ada bekas kotoran-kotorannya nah ini disemprot lagi nah ini disemprot dibiarkan lagi sebentar nah cap yang tadi sudah disemprot ini cuma kita lap aja ini pilihan ya kalau cap ini bisa kalian cuci pakai air boleh setelah disemprot atau langsung kalian lap pakai tisu nggak masalah tuh setelah disemprot dalamnya juga sudah bersih ini bisa kalian asalah pakai tisu karena ini sebenarnya ini dia tuh kalau dibiarkan juga menguap tapi ini kan ditisu atau dilapkan ini kan supaya kotoran-kotorannya cabut dari capnya nah yang tadi ini kan udah kita tunggu sebentar setelah itu kalian celupkan ke air nih yang tadi kan udah kita tunggu tuh kan masih ada ini ini dikasih ke tisu lagi gini kemudian kita celup ke air nah celup ke air cuma digini-gini aja nih nah celup itu cuma digini-gini aja biar apa supaya kotoran-kotoran yang kayak serpihan-serpihan atau apapun itu tadi jatuh ke airnya nah setelah itu kita lap pakai tisu nah dalam ngelap pakai tisu juga apa namanya ini dimasukkan ke celah-celahnya gini ya tisu itu dimasukkan ke celah-celahnya bawahnya koil itu tadi ini dimasukkan ke celah-celahnya aduh kok blur blur ya nah ini dilap-lap seperti ini supaya benar-benar kering dan mungkin nanti ada sisa-sisa serpihan kotoran tadi yang keangkat nah ini juga kita bersihkan seperti ini kita bersihkan juga seperti ini di anu tisu ini mas koilnya koilnya tinggal gini-gini aja nih dikit dielus-elus dielus-elus sampai semuanya benar-benar kering nah jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan ada kondisi basah sedikitpun di koilnya ini RDA umurnya sudah dari 2015 ya berarti ya kalian itu sendirilah nah untuk mod ini juga bisa membersihkan mod cuma kalian tinggal semprotkan aja ke modnya seperti ini ini aman ya karena bahan dasarnya dia food grade dan juga dia mudah menguap nah jadi untuk adanya residu-residu bekas ty cleaner fab and sanitizer ini ty fab cleaner and sanitizer ini sangat kecil ya karena residunya itu menguap nah ini bisa ini juga untuk mencegah kalian supaya terhindar dari kopet supaya kalian gak kena kopet nah ini kemudian di firing kita hidupin dulu nah sudah hidup kalau di firing diturunin dulu lagi terus firing sambil kita lihat rapi gak firingnya nah kalau firingnya sudah rapi seperti ini langsung sikat aja ke pemakaian normal apa namanya potensi pemakaian normal terus kita lihat lagi oke mantap ini kita lap sedikit nah setelah itu pemasangan kapasnya ini aku pakai ini ya aku pakai bacon prime nah untuk pemasangan kapasnya kita menggunakan teknik yang di video kemarin nah kalau aku biasa ini sentil dulu nih ini ya kapas ku biasa gini aku sentil dulu terus ku bagi dua ini ku bagi dua separohan gini kita lihat tuh separohan ini dipotong ini disimpan oke nah nanti ini dibagi dua lagi ini dibagi dua lagi set taruh sentil sentil bang kenapa bang disintil sentil biar kapasnya ngembang jadi liquid itu nanti masuk sampai ke serat-seratnya kapas sampai ke tengah-tengahnya kapas lebih mudah jadi sebelumnya baik jangan disisir atau kalian mau menggunakan teknik skotis boleh cuman lebih ribet kalau aku sentil aja nah ini kemudian tarik nah jadi dia itu masih ada perlawanan ya dirasakan di tarik itu masih ada perlawanan tapi dia tidak terlalu melawan dan masih enak masukin itu set oke sebelahnya lagi ini disentil lagi kita kupas sedikit kita kupas sedikit ini sentil ini sentil jadi kapasnya itu enggak perlu tipis kalau kalian yang suka berak-berak ya tidak perlu tipis sebenarnya cuman dia emang harus pas nah nanti kita menggunakan teknik itunya kemarin nah ini masih melawan dia kemudian kita gunting kemudian kita gunting ini kita gunting sudah kalian mendapatkan setup yang bersih kembali ini ini mas terus fungsi kegunaan lainnya apa nah ini nih pertanyaan lainnya fungsi kegunaan lain oke ini sudah bersih nanti kita vape kita minggirin dulu sedikit mas fungsi kedua lainnya apa ini nih ini kalian pasti punya masalah ini tuh kalian pasti sering punya masalah ini ini nah kotor di negatifnya baterai caranya gampang kalian tinggal ambil tisu ya di tisu ku ngeleh peh nah kalian tinggal ambil tisu kalian lipat jadi kalau di baterai jangan langsung disemprot ke baterainya ya takutnya nanti short jadi kalian ambil tisu kalian lipat ini tebal ini kalian semprot ini ini kalian semprot ke tisunya kemudian ini kalian lip ke ininya agak ditekan ya agak ditekan di krek 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 agak ditekan agak di krek 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 nah ini kotorannya sudah mulai tuh kotorannya sudah mulai lepas nih tuh lihat nah kalian balik cari sisi yang masih bersih semprot 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 lagi kondisi agak basah gitu langsung sikat seperti ini nah jadi caranya seperti itu ini kalian lap kita ambil tisu bersih lagi ya kita ambil tisu bersih tuh lihat yang tadi ada kayak karat-karat atau apa lihat bersih kalau ini lecet wajar ya lecet dari pin-pin modnya waktu nempel di mod dia kan masuk ke gesek ke gesek nah ini benar-benar real kalau kalian bandingkan nama yang sebelumnya tadi ya ini benar-benar bersih lihat tuh karat-karatnya hilang mengkilat kalau beset-beset tadi wajar karena itu bekas pin di mod nah itu lihat oke jadi itu fungsinya pilihannya ke kalian ini harganya untuk berapa ini 100 mili 100 mili ini 75 ribu bisa sampai 750 kali semprot lebih jadi kalau kalian ganti kawat 2 hari sekali kemungkinan bisa sampai buat 2 atau 3 bulan kalau dipakai sendiri ya kalau nggak dikasih ke teman-temannya tapi untuk harga 75.100 mili menurutku cukup lah buat kalian gunakan kemudian nanti misalnya kalian mau nyoba-nyoba temennya ya ini cap kalian kalian tinggal semprot gini aja setelah dipakai semprot terus lap di lap sampai bersih udah ini tidak meninggalkan bau apapun ya jadi cleanernya ini sendiri dia tidak mempunyai bau apapun tidak memiliki aroma apapun nah ya udah bersih kalian pakai aman kalian bisa terhindar dari virus covid karena ini sudah dibersihkan karena ini dia selain membersihkan juga bisa sanitizer jadi dia bisa buat jamur kuman bakteri virus karena bahan dasarnya seperti itu dan itu food grade jadi kalian di 75.100 mili ini kalian bisa mendapatkan keuntungan sebanyak itu kalau kalian mau membersihkan mungkin nanti di pin pinnya ini untuk membersihkan pinnya ini bisa tinggal kalian semprot kayak tadi kalian lap 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 udah bersih lagi kalian membersihkan pin dalamnya ini nah untuk pin apa namanya mode ini bisa kita kalian tinggal nanti ini nah disemprot ini nya disemprot dibunderin gini disemprot sedikit disemprot terus dimasukin ke sini kalian tekan kalian putar-putar aja dah putar-putar gini tuh hitam-hitamnya lepas ada kotoran-kotoran hidratnya apa bersih semua tuh nih jadi bersih lagi tuh liat tuh hidratnya liat jadi lumayan bersih saranku sih kalian gak pakai tisu tapi pakai kain yang lebih ini lah lebih padat lagi lah kainnya oke jadi itu aja ya dari Fab Cleaner & Sanitizer oke terimakasih guys see you